Saudara mempertegas uji kelayakan kendaraan bermotor, Dinas Perhubungan semakin gencar melakukan uji kendaraan layak jalan. Kondisi tersebut membuat pemohon uji kir di Berau hingga akhir tahun 2023 mencapai ribuan unit. Pengujian kelayakan kendaraan roda 4 dilaksanakan di Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Berau, Jalan Marsma, Iswah Yudi, Rinding, Teluk, Bayur. Uji kelayakan kendaraan meliputi pengujian dimensi kendaraan, cakram rem, emisi, lampu, dan berat kendaraan. Kasubak Tata Usaha Pengujian Kendaraan Bermotor di Subberau, Prab Tomo mengatakan, dokumen kir merupakan surat wajib bagi pengemudi yang harus diperbaharui setiap 6 bulan sekali. Bagi kendaraan yang kedapatan tidak memiliki surat kir, maka Dinas Perhubungan akan melakukan tindakan tegas berupa penyitaan surat-surat kendaraan pengemudi. Untuk mobil-mobil yang sudah mati kirnya itu, kita rajiah, kita tahan surat-suratnya yang masih berlaku. Kemarin itu kita juga punya PPNS untuk perhubungan sendiri. Nah itu kita tahan surat-suratnya dan kita suruh nebusnya nanti di kejaksaan suratnya. Hingga 15 November 2023, jumlah pemohon uji kendaraan bermotor atau KIR mencapai 2.437 unit. Dari jumlah itu yang dinyatakan lulus uji berjumlah 2.313 unit dan tidak lulus uji sebanyak 124 unit. Lalu Ridwan Syah dari Berau melaporkan.